Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Pemirsa tiga minggu jelang dimulanya pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU, Mahkamah Konstitusi tak kunjung memutus gugatan uji materi undang-undang pemilu terkait dengan batas usia calon presiden. Dan apakah putusan MK nanti akan memuluskan Gibran menjadi cawopres? Untuk membahas selengkapnya telah hadir bersama kami Pakar Hukum Tata Negara Atang Irawan dan Pengamat Politik Henry Satrio Mas Atang, Mas Henry, terima kasih atas waktunya bersama kami pada sore hari ini di Metro Hari ini. Saya ke Mas Atang dulu. Mas Atang, apakah menurut Anda memang MK ini sudah mengambil waktu terlalu lama dalam memutus gugatan ini? Mas Atang. Saya kira memang yang pertama adalah MK harus sangat hati-hati dan lebih komprehensif melihat ini. Karena ini kan irisannya dengan politik ya. Momentum politik besar besok di kontestasi 2024. Saya kira itu catatan saya yang pertama. Dan yang kedua saya kira batas waktu itu kan dalam pengujian undang-undang fleksibilitasnya sangat tinggi. Tapi lazim tidak sih Mas Atang dalam memutus gugatan seperti ini, MK mengambil waktu yang terlalu lama? Pak Mahfud saja mengatakan seharusnya ini diputuskan lebih cepat begitu, tidak memakan waktu yang begitu lama Mas Atang. Ya kalau melihat proses tahapan sih memang mestinya segera ya. Tapi kan juga dulu pernah ditunjukkan oleh MK ketika MK memutus tentang urusan terbuka tertutup juga lama. Saya kira MK juga sangat hati-hati dan harus melihat secara komprehensif. Khususnya dia bicara tentang konteks konstitusionalitas dalam permohonan ini. Oke baik, Mas Henry menurut Anda apakah lamanya MK dalam memutuskan gugatan ini ada nuansa politiknya Mas Henry? Ya tentu saja karena yang diputuskan adalah jabatan politik. Jadi pasti ini perhitungannya juga ada perhitungan politik. Walaupun menurut saya harusnya tidak ada pertimbangan politik dalam keputusan MK. Jadi MK ya putuskan sesuai dengan undang-undang saja. Jadi kalau memang harusnya yang memutuskan tentang usia atau umur ini adalah DPR ya kembalikan saja ke DPR karena memang jadi haknya. Jadi nggak perlu kemudian menjadi perdebatan di sekitaran seperti tadi yang Pak Mahfud sampaikan apakah ini open legal policy atau bukan. Apakah open legal policy harus ditetapkan oleh MK atau dikembalikan ke DPR gitu ya. Jadi menurut saya kalau memang bukan haknya MK ya sebutkan saja bukan haknya MK sehingga lembaga negara lain bisa segera memutuskan. Nah kenapa akhirnya masuk ke ranah politik? Karena beberapa hal gitu ya ditujukan seperti untuk menuju kepada orang per orang gitu. Itu kan yang sebenarnya menjadi polemik di masyarakat. Apakah ini ditujukan untuk satu atau dua tokoh tertentu? Apalagi kan melihat perkembangan saat ini kan luar biasa. Baru saja misalnya Mas Kaisang dua hari jadi anggota diangkat jadi ketua umum PSI gitu ya. Nah ini sementara PSI sendiri adalah yang mengajukan gugatan untuk batas bawah Capres gitu ya. Jadi memang sebenarnya begini kadang-kadang saya pikir ini mungkin Pak Atang lebih paham. Kalau memilih saja dibebaskan kan 17 tahun. Ya harusnya dipilih juga dibebaskan. Batasnya sama gitu. Jangan kemudian memilih ada batasan 17 tahun misalnya kemudian tidak ada batasan gitu ya. Sementara pada saat dipilih itu ada batasan. Jadi kalau mau keputusannya ya seperti memilih. Jadi memilih dan dipilih sama-sama gitu. Atau misalnya ada juga usulan disamakan dengan pemilihan anggota legislatif 21 tahun gitu ya. Tapi kalau saya menilainya begini. Kalau memang harus batas bawah kemudian batas atas dikaitkan dengan hak asasi padusia. Ya harusnya diikuti saja. Pilihan pada saat dipilih. Kan aturannya ada tuh memilih dan dipilih usianya kalau memilih 17 tahun ya. Atau sudah menikah di usia tersebut. Ya udah tentukan saja. Toh ujung-ujungnya kan rakyat yang memilih gitu. Kalau misalnya mau fair. Dibebaskan saja jangan kemudian turunnya cuma 35 gitu. Jadi kalau turunnya cuma 35 atas dasar apa? Kemudian diturunkan hanya 35. Nah termasuk kalau yang batas atas baru saja kita dengar berita dicabut gugatannya kan. Batas maksimal 70 tahun itu. Jadi Pak Prabowo lega nih. Karena yang gugatan itu kan sebetulnya yang paling deket dia tuh. Karena nanti 2024 72 tahun tuh dia. Nah itulah. Jadi makanya ini adalah sebuah fluktuasi, bukan fluktuasi politik ya. Sebuah drama arah politik lah menurut saya itu ya. Jadi kesanan. Jadi kalau menurut saya kembalikan saja ke hukum gitu. Kalau memang hukum tidak memperbolehkan dibolehkan, itu kan jadi salah gitu. Kalau nggak boleh, nggak boleh gitu. Tapi kalau berdasarkan hak asasi menurut saya hak dipilih dan memilih itu harusnya sama gitu. Jangan kemudian memilih boleh bebas umurnya asal 17 tahun atau sudah menikah, giliran mau dipilih, eh tak dulu. Belum 35, belum 40 gitu. Sekalian aja samakan kalau menurut saya ya. Oke, baik. Mas Hatang, jadi ini open legal policy atau enggak? MK punya kewenangan membutuhkan perkara ini atau tidak sebetulnya? Kan kalau secara konstitusional kita bisa melihat bagaimana norma yang ada dalam konstitusi. Khususnya bicara pasal 6 ayat 2 ya. Dia kan disitu jelas bahwa sarat-sarat untuk menjadi presiden atau presiden itu ditetapkan dengan undang-undang. Maka itulah yang dimaksud. Makna ini menjadi urusannya DPR dan presiden. Karena mereka menjadi lembaga yang punya kewenangan membutuhkan undang-undang. Atau positive legislation. Nah, memang kalau kita melihat putusan-putusan MK kan sebetulnya pariatif. Ada juga yang MK pasun terhadap open legal policy karena memang konstitusinya mengatakan demikian. Dan usia ini kan sebetulnya sangat fleksibel untuk jabatan-jabatan ketegaraan. Saya kira perempus undang-undang dasar sangat memahami kenapa usia itu tidak diatur dalam konstitusi. Nah, khawatir kalau usia diatur dalam konstitusi maka terkunci menjadi tidak dinamis. Menjadi stagnan. Saya kira dinamis itu juga bisa kita lihat dalam konteks capres-cawapres kan dulu 35. Kemudian berubah menjadi 40 tahun itu salah satunya bagaimana dinamika kenegaraan itu membaca nuansa perkembangan kenegaraan di republik ini. Sama saya kira juga tadi Mas Henry bilang dalam konteks jabatan-jabatan publik memang sangat pariatif. BPR 21 tahun, BPK 35 tahun, KY 41 tahun, bahkan MK dulu 47 berubah menjadi 55 dan sebagainya. Saya kira ini aspek dinamis yang harus dipahami bersama. Dan yang kedua saya kira konstitusi itu tidak mengatur hal yang bersifat penting apalagi hal yang bersifat teknis. Sesungguhnya konstitusi itu dia hanya bicara tentang hal yang bersifat fundamental. Sehingga memang perumus undang-undang tidak mau mengkerangkeng itu dalam konstitusi ketika mau berubah nanti kan sulit. Apalagi sekarang konteks perubahan itu kan sangat rigid kalau kita melihat dalam konteks pasal 37 undang-undang 45. Untuk merubah konstitusi itu susah setengah mati sekarang ya. Nah saya kira itu yang juga cukup penting dilihat. Nah dan yang kedua ada kekhawatiran dalam konteks konstitusional. Ini kalau diputus oleh MK maka akan menjadi stag untuk perkembangan berikutnya. Pertanyaannya misalnya kalau sekarang mengasumsikan bahwa ada pemilih hampir 56% itu di bawah usia 40 tahun. 5 tahun ke depan dia menjadi di bawah di atas 40 tahun loh. Apakah nanti akan diubah lagi? Kemudian yang pertanyaannya apakah harus diubah oleh putusan MK? Kan gak mungkin juga MK merubah atau menjilat lidahnya sendiri kan? Nah ini yang saya kira cukup menjadi perhatian bersama. Sehingga perubahan ke depan kalau demikian akan cukup sulit. Hanya ada dua kemungkinan. Satu misalnya perubah undang-undang dasar yang tadi saya bilang mekanismenya agak berat. Yang kedua adalah terkait dengan kita simpangnya aja putusan MK. Nah ini kan gak bagus juga meskipun kita dalam praktek ketatan negara banyak ya. Kita menyimpangi putusan MK termasuk terakhirlah undang-undang cipta kerja. Ini yang saya kira jadi catatan penting. Mas Hatang tapi kalau misalnya memang diputuskan oleh MK, apakah pas langsung digunakan untuk pemilihan umum tahun 2024? Kalau sepanjang sebelum pendataran ya bisa digunakan oleh MK. Karena kan sebetulnya putusan MK juga tidak perlu dinormalkan di dalam undang-undang atau perubahan undang-undang. Dia bisa langsung. Cuma yang tadi saya katakan catatan yang paling strategis itu. Meskipun kalau dalam konteks ini kan sebetulnya dinamis. Mungkin saja kalau kita melihat dari persidangan makamah konstitusi misalnya, keperdangan pemerintah dan DPR kan terlihat seolah-olah mengakomodasi proses perubahan ini. Nah saya kira dengan demikian kenapa gak lantai aja dilakukan melalui mekanisme undang-undang. Karena DPR dan Presiden adalah lembaga yang punya keundangan membentuk undang-undang. Atau disebutnya positive legislation. Legislation begitu. Oke baik. Mas Hendri apakah memang gugatan ini memang ditujukan untuk meloloskan salah satu figur saja sebetulnya? Ya itu sangat mungkin terjadi kan. Jadi kan kita baru saja mendapatkan fenomena bahwa ternyata Pak Jokowi ini adalah seorang genius politik dalam menerapkan langkah-langkah politiknya gitu ya. Dengan menjadi ketua umum PSI, putra bungsunya Mas Kaisang itu adalah salah satu buktinya. Dan apakah kemudian, misalnya seperti judul ini ya, apakah ini untuk Kaisang atau Gibran? Ya sangat mungkin aja. Dan kenapa demikian? Karena publik kan sudah mahfum bahwa salah satu pamannya Gibran adalah ketua MK gitu ya. Salah satu pamannya Gibran itu orang yang memiliki suara untuk memutuskan gitu. Dan kemudian kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk diturunkan hanya sampai 35 yang menyesuaikan usianya Mas Gibran. Makanya tadi saya bilang pada saat awal kan, ya kalau menurut turunin, turunin aja sekalian, 17 sekalian. Sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Nah kalau kemudian ini hanya semata-mata menunggu, apa ya, hanya untuk diputuskan supaya Mas Gibran bisa maju ke Cawapres. Menurut saya, impact-nya nggak bagus buat negara. Karena harusnya keputusan-keputusan negara itu ya jangan karena by person. Mas ini tapi apakah memang putusan MK inilah yang kemudian ditunggu-tunggu oleh baik Kubu Prabowo maupun Megawati dalam pemuda menentukan siapa Cawapresnya? Ya bisa saja. Karena bagaimanapun ya Mas Gibran kan menjadi primadona politik tersendiri ya. Karena bukan karena Mas Gibran ini saja, tapi karena Pak Jokowi-nya sebagai penguasa, sebagai Presiden Republik Indonesia kan gara-gara itu. Kayak misalnya kemarin Mas Kaisang kenapa dipilih sebagai Ketua Umum? Kan itu bukan gara-gara Kaisang. Itu kan gara-gara Pak Jokowi-nya gitu. Makanya PSI juga harus dihitung itu. Nah ini sama gitu. Dengan keputusan ini juga yang dihitung adalah Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi gitu ya. Jadi kalau kemudian apakah ini menjadi tunggu-tungguan di antara mereka memang rebutan Gibran aja gitu kan. Mas Ganjar ingin Gibran, Pak Prabowo pengen Gibran gitu kan. Ya menurut saya sih gak akan kemana-mana juga negara ini bila semua keputusan politiknya berdasarkan atas kepentingan penguasa saat ini di rezim gitu ya. Oke baik kita akan tunggu nanti apakah kemudian tiap-tiap pasangan calon Presiden nanti akan mengumumkan capresnya setelah keputusan dari MGAT. Tapi ini ya Kevin ya, saya menduga ya. Ini kan langkah Pak Jokowi kan langkah-langkah jenius politik ya. Dan berdasarkan pengalaman Pak Jokowi itu memutuskan polisi itu banyak sekali based on citra masyarakat terhadap dirinya. Bisa saja kalau kemudian MK memutuskan 35 tahun boleh jadi calon Pres, kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk tidak mengizinkan anak yang maju dalam rangka citra yang positif. Bisa saja. Oke baik Mas Yadri terima kasih telah berdengar bersama kami. Mas Santeng juga terima kasih telah bersama kami di Metrolini selamat sore. Terima kasih telah menonton!